Gondogini yang diminta oleh Mbak Jane kepada Didi Mahardika? Tidak ada sama sekali, sama sekali tidak ada permintaan harta Gondogini, sama sekali tidak ada permintaan yang sifatnya matahari. Jadi murni untuk menjaga harkat tempatan Mbak Jane bersotak keluarga adalah perlu adanya penyesahan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 7 November 2012 oleh pengadilan. Jadi itu saja, tidak ada yang lain-lain dari itu. Saya telah dinyatakan sah atau disahkan oleh pengadilan, maka tah berikutnya adalah proses perceraian. Itu saja sebenarnya. Apa karena Mbak Jane sekarang sudah memiliki pasangan juga? Oh kalau itu tanyakan kepada Mbak Jane, tapi konteksnya dari sisi hukum adalah kita menyampaikan kepada pengadilan, agar pengadilan menilai apakah peristiwa itu benar, kemudian kalau mereka merasa benar berdasarkan dari bukti-bukti yang kita ajukan, kemudian nanti kita putuskan, disahkan oleh pengadilan, kemudian kita prosesnya akan berlanjut kepada proses perceraian. Terima kasih. Terima kasih.